Saudara 105 PMI ilegal dari Malaysia tiba ke Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang. Mereka dideportasi karena tidak memiliki dokumen resmi saat bekerja di negeri jiran Malaysia. 105 PMI ilegal yang terdiri dari 64 laki-laki dan 40 perempuan serta 1 balita tiba dari Johor Bahru, Malaysia ke Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang pada Kamisore 14 November 2024. Ratusan PMI ini sebelumnya telah tertangkap oleh petugas Malaysia, di nominasi tidak memiliki dokumen saat bekerja, sehingga harus lebih dulu menjalani hukuman. Para PMI ini di Malaysia kebanyakan bekerja di rumah makan, konstruksi bangunan, hingga perkebunan, namun karena tidak memiliki dokumen yang lengkap mereka pun terjaring rahasia. Ternyata kasusnya itu gara-gara mereka kosong, maksudnya paspornya sudah tidak ada, ketika mereka bekerja sudah beberapa bulan, tahun, itu sudah tidak menggunakan dokumen itu. Kemudian ada yang bisa kebanyakan di dalam haji, yang panjang, kemudian ada beberapa juga yang mereka bermasalah ketika ada radia. Mereka harus menjalani dulu hukuman di penjaran sana, baru mereka dikulangkan melalui depot tahanan imigrasi. Ini mereka otak kemana? Tadi juga mereka didampingi sama petugas depot tahanan imigrasi, pekanana 11 orang. Petugasnya datang, kemudian dari perwakilan KJR juga sebanyak 3 orang. Habis ini mereka teman-teman? Hari ini nanti akan divaksinasi oleh teman-teman dari RPTC Kemensosial, kemudian mereka diletakkan dataan, kemudian akan dipulangkan oleh teman-teman dari RPTC Kemensosial ke daerah asal. Setibanya di Tanjung Pinang, para Pemini akan dibawa ke RPTC Kemensos untuk didata, sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih telah menonton!